Intro Shalom selamat malam, apa kabar Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi? Kita bersyukur kembali di malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah keluarga yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kalau kita boleh ada pada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kita akan mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Kita membuka ibadah kita dengan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 3 yang berjudul Marilah Raja Yang Berkuasa. Ya Alis Semesta Umatmu tolonglah Memujimu Bapak yang mulia Kau Raja Dunia Kau Raja Dunia Kami suju Sembah kepadamu Timah dan putera Sudi dengarkanlah Yang Berkuasa. Yang Berkuasa. Yang Berkuasa. Terima kasih. Amin Di dalam kamidu, bersaksilah dengan kuasamu. Raja'i umanku, risuka cintamu tinggal setelah. Ya Allah, Ya Esa, terima selamanya puji syukur. Yang maha mulia, di kami yang rendah. Di dalam kamidu, bersaksilah dengan kuasamu. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Meskipun jarak kami, relasi kami secara fisik terbatas. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang menyatukan roh kami untuk memuji dan memuliakan namamu pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, segala gangguan yang bukan berasal daripada Allah. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa Tuhan dan puji-pujian akan menyukakan hatimu. Dalam nama Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Baik kita terus memuji Tuhan dengan menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 193. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 193 dengan judul Salib Hentar Aku Terus Ke Surga. Kita nyanyi ayat 1, 2, 3, dan keempat. Terima kasih. Selamat menonton! 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 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 5 Kitab 2 Samuel pasalnya yang ke 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke 5 kita membaca secara bersama-sama 1, 2, 3 Sesudah itu matilah Raja Bani Amod dan Hanun anaknya menjadi Raja menggantikan dia lalu berkatalah Daud aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepada aku sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amod itu berkatalah pemuka-pemuka Bani Amod itu kepada Hanun tuan mereka apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini untuk mengintainya dan menghancurkannya maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu disuruhnya lah mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka kemudian dilepaskannya mereka hal ini diberitahukan kepada Daud lalu disuruhnya lah orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat diperbalukan Raja berkata tinggallah diri sampai janggutmu itu tumbuh kemudian datanglah kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan perikop yang baru saja kita baca hari ini merupakan berisi informasi tentang rencana Raja Daud yang melanjutkan persahabatannya dengan Raja Bani Amon yaitu Hanun kejadian ini terjadi setelah Raja Nahas ayahnya Hanun meninggal dan Hanun menggantikan menjadi Raja Bani Amon pada waktu itu jikalau kita melihat dari sisi sosial kemanusiaan tentu apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah sesuatu hal yang baik dan kita mengajukan jempol kepadanya kenapa? karena ia berusaha berdamai membangun relasi dengan orang lain atau kerajaan lain tetapi tentu pandangan kita tidak berhenti pada sisi itu kita mesti melihat dari sisi pandang Tuhan apakah yang dilakukan Daud ini benar? apakah yang dilakukan Daud ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? perlu kita ketahui bahwa berdasarkan catatan di kitab 1 Samuel pasal 11 ayat 1-2 kita mendapat informasi di sana bahwa Nahas ayahnya Hanun yang menjadi raja pada waktu itu pernah berencana untuk memusnahkan Israel atau melakukan perlawanan ketika Saul menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu sekarang mari kita lihat di dalam 2 Samuel yang kita baca tadi pasal 10 ayat 1 dan 2 disana dicatat bahwa sesudah itu matilah raja bani Amod dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia lalu berkata Daud aku hendak menunjukkan persahabatanku kepada Hanun bin Nahas dan seterusnya disini ada kejanggalan yang dilakukan oleh Daud tadi kita sudah baca di dalam 1 Samuel bahwa bani Amod adalah musuh bangsa Israel tetapi kita lihat di dalam pasal ini bahwa Daud bukannya menghentikan persahabatan itu melainkan hendak melanjutkannya dengan Hanun anaknya Nahas kita tahu Daud adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan menjadi raja Israel kebenangan demi kebenangan Tuhan anugerahkan kepadanya kekuatan militer kekuasaan tembok yang begitu luar biasa di kerajaan yang dia pimpin tetapi menjadi pertanyaan mengapa ia menjalin relasi membangun persahabatan dengan Bani Amon musuh bangsa Israel itu apakah Daud ketakutan apakah untuk memperkuat kekuasaan atau ini adalah strategi Daud untuk menguasai Bani Amon dan sebagainya tetapi yang jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki persahabatan itu dan Tuhan tidak mau Daud membangun relasi dengan bangsa yang tidak mengenal Allah dan yang pernah berusaha menghancurkan umatnya kita tahu bangsa Bani Amon adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan orang-orang yang tidak percaya kepada ala-alanya bangsa Israel pada waktu itu perhatikan ayatnya yang ketiga menjelaskan bahwa niat baik hati Daud ditanggapi negatif oleh pemuka-pemuka Bani Amon mereka menaruh rasa curiga kepada pegawai utusan Daud dan menganggap ini adalah strategi yang dibuat oleh Daud untuk mematamatai kota mereka dan menghancurkan mereka ayat 5 Hanun Raja Amon menyuruh menangkap mereka dan janggut pegawai yang diutus oleh Daud dicukur setengah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tentu ini adalah bentuk penghinaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Hanun kepada orang-orang Israel dan termasuk kepada Raja Daud dan Hanun berkata di ayat berikutnya bahwa tinggallah diri kau sampai janggutmu itu tumbuh kemudian datanglah kembali ini adalah kalimat-kalimat ejekan yang disampaikan kepada pegawai-pegawai utusan Daud lalu apa respon Daud Daud tentu marah Daud tentu jengkel Bapak Ibu kalau baca selanjutnya Daud marah dan benci kepada Bani Amon ayat 6 Bani Amon tahu bahwa Daud benci dan marah kepada mereka karena kelakuan mereka kepada utusan-utusan Daud dan akhirnya Bani Amon memperkuat kekuatan mereka dengan menyewa orang Aram dan orang Aram dari Joba sebanyak 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari Raja Negeri Ma'aka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mendengar itu Daud menyuruh Yoab dan juga abisai adiknya beserta beberapa pasukan untuk menghadapi Bani Amon tapi puji Tuhan Tuhan berpihak kepada pasukan Yoab dan abisai adiknya pasukan musuh dipukul kalah dan akhirnya melarikan diri ayat 18 memberikan keterangan di sana kepada kita bahwa pasukan Daud berhasil membunuh 700 ekor berkuda dan kereta dan 40.000 pasukan berkuda bahkan panglima mereka mati pada saat itu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud dan inilah bukti bahwa Allah tidak menghendaki Daud membangun relasi dengan bangsa yang tidak mengenal Allah dan bangsa yang pernah berusaha menghancurkan umatnya ayat 19 memberi keterangan kepada kita bahwa orang Aram akhirnya taklud kepada Daud dan menjadi bangsa jajahan Daud ini berita yang luar biasa dan diwajibkan kepada mereka untuk membayar upeti sedangkan orang Amon orang yang tadinya membuat utusan pegawai-pegawai utusan dari kerajaan Daud yang dipermalukan mereka pada akhirnya ditaklukan oleh Daud persekutuan keluarga yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita belajar satu poin penting ketika Tuhan tidak merestui sesuatu terjadi dan kita lakukan maka ia akan mencegah kita terus melakukannya dengan caranya sendiri mungkin tujuan kita baik melakukan sesuatu kita mungkin membangun relasi dengan orang-orang tertentu mungkin kita berusaha membangun hubungan dengan mereka yang pernah mencelakakan hidup kita atau mereka yang pernah mengecewakan kita tetapi apa yang terjadi maksud kita direspon dengan cara-cara yang tidak benar ketika itu terjadi bapak ibu saudara jangan buru-buru kecewa dan berkata sudah ditolong sudah dibantu tetapi tidak mau berterima kasih sadarilah mungkin itu cara Tuhan melindungi kita untuk tidak terus bergaul dengan mereka mengapa karena mungkin cara hidup mereka yang sudah rusak dan tidak lagi takut akan Allah dan lain sebagainya Tuhan mau supaya kita tidak salah bergaul tidak terkontaminasi dengan cara hidup mereka bagaimana mereka bertindak dan menjalani hidup mereka tanpa takut akan Tuhan ketika Daud hendak meneruskan persahabatannya dengan musuh bangsa Israel orang yang tidak mengenal Tuhan dipastikan bahwa Daud akan bertindak sembarangan dan bisa saja tidak lagi bersadar kepada Tuhan itu sebabnya Tuhan mencegah dia dengan caranya Tuhan sendiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saya menutup khutbah ini dengan membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kiranya firman Tuhan ini menjadi nasihat kepada kita semua untuk tetap menjaga pergaulan kita persahabatan kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mari kita berdoa terima kasih Tuhan kebenaran firman yang kau sampaikan bagi kami malam hari ini kami memuji kebesaran Tuhan ajar kami untuk bijaksana untuk tetap Tuhan bersandar kepada Tuhan dan kami tidak bergaul kepada mereka yang tidak mengenal engkau terpuji namamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin baik puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini saya percaya bahwa kita diajarkan kita ditegukan kita harus hidup dan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita menutup ibadah kita pada malam hari ini sambil kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan Iman nomor 106 dengan judul dapat Tuhan Yesus dapat semuanya dan sekaligus kita akan memberikan persembahan kita kita menyanyi ayat 1 sampai ayatnya yang ke 6 Dulu yang ku cari yang dimerkatku sekarang yang ku rindu hanya Tuhanku dulu mau merasa yang ku inginlah sekarang yang ku cinta primat sajalah dapat Tuhan Yesus dapat semuanya semua dalam Yesus dan Yesus semuanya dulu berharap di manubranya sekarang ku beroleh dia yang membeli dulu ku bernanti kesembuhannya sekarang ku dapat sabi al-masi dapat Tuhan Yesus dapat ku hanya semua dalam Yesus dan Yesus dan Yesus semuanya terima 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 Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu berharap pada diriku, sekarang ku bersandar pada janji-ku. Dulu perahu hidup selalu anjutan, sekarang ku berpau selalu yang teguh. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku mati, tak pakai kuasamu, sekarang kuasa roh yang beri hatiku. Dulu ku bekerja untuk diriku, sekarang ku mencari kemuliaanku. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu aku bimbang hati tak tetap, sekarang aku yakin aku miliknya. Dulu aku takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Puji Tuhan, lagu ini mengatakan dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berjalan pada malam hari ini. Kami memuji Tuhan, karena dari awal, pertengahan, sampai pada kami akhiri ibadah ini. Kami boleh menyelesaikan dalam pertolongan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat kepadamu yang telah menganubrahkan kesempatan ini bagi kami. Kami juga syukur firman Tuhan yang kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Ambililah puji-pujian yang kami pujikan pada malam hari ini. Menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan kami doakan setiap jemaatmu yang setia mengikuti ibadah siaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka dari orang tua sampai kepada anak-anak. Apa yang mereka rindukan, gumbulkan dalam menghadapi hidup yang Tuhan yang kau percayakan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang kau menolong mereka dan menyertai setiap langkah-langkah hidup mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami doakan setiap anak-anak Tuhan yang sedang Tuhan mengalami susah, yang sedang mengalami masalah. Kira Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka semua. Tidak lupa kami mendoakan bangsa kami. Kami mendoakan pemerintah yang Tuhan yang kau tetapkan pilih menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bijaksana dari Tuhan yang kau anugerahkan bagi mereka. Kami doakan Tuhan untuk keadaan situasi yang sedang Tuhan kami hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan Tuhan menyertai setiap kami yang bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih biarlah di masa-masa seperti ini kami mencari sandaran yang tepat. Kami mencari kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan kami tidak akan mengandalkan hidup kami lagi. Sebab kami ini rapuh di hadapan Tuhan. Terhanya Engkau saja yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak. Bersyukur kami oleh memberikan persembahan pada malam hari ini. Kira Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Dan dapat digunakan dalam pelayanan-pelayanan di dalam jemaat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap program-program yang ada. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat. Kami menyampaikan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan.